Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya Iwanusallim Sayyidina wa amulana muhammadin wa ala alihi wa sabiqiyy ala alihi Amman Teman-teman Oi teman-teman Dalam kesempatan kali ini Eh sebentar Dila mau tanya Gimana puasanya? Masih jalan kan? Masih lancar kan? Alhamdulillah Kalau masih jalan lah Semoga diberi kelancaran Yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini Amin Amin Dalam kesempatan kali ini Dila akan mengajak teman-teman Untuk sharing-sharing Untuk belajar bareng-bareng Oke mau ya? Mau ya Belajar bareng-bareng Temanya yaitu Indahnya memaafkan Indah banget itu Teman-teman Memaafkan Dan kata maaf itu Sederhana banget Dia kan sederhana M-A-M-A-A-F Sederhana banget Tapi Sulitnya minta aku untuk diberikan Dia kan Sulit banget memberikan maaf itu Jangankan wah Edil diberikan Di ucapkan saja Sulitnya Minta aku beratnya rasanya Untuk mengucapkan maaf Betul apa-betul teman-teman? Bener apa-bener? Bener ya Sulit banget Bila juga ngalamin itu Sulit banget itu Memberikan Mengucapkan maaf itu Ya kan? Sulit banget Apalagi teman-teman Secara fitrahnya Manusia Jika disakiti hatinya Itu akan ingat Sampai kapanpun Betul apa-betul? Jangan apa-apa Teman-teman Dan Apalagi yang menyakiti hatinya Itu orang-orang yang dicintainya Orang-orang yang disayanginya Ya Allah Itu rasanya Sakitnya Minta Ampun Sakitnya Sampai kerelung hati Sakit banget Sakit banget Sakit banget Sakitnya Di sini Sakit banget Siapa yang pernah ngalamin itu? Siapa yang pernah ngalamin itu? Ya Allah Dimaafin Atau Belum nih Udah dimaafin Atau belum Untuk teman-teman Yang belum bisa Memaafkan Kesalahan orang lain Pasti Tidak pikiran Teman-teman Enak aja Dimaafin Orang dianya aja Nggak minta maaf Orang dianya aja Nggak merasa Berdasarkan salah Orang dianya aja Tetap aja Melakuin hal-hal itu Hal-hal yang salah Enak aja Dimaafin Betul apa-betul Kayak gitu ya Dipikirannya Teman-teman Semua Enak aja Dimaafin Setelah Apanya Setelah Dia lakukan Padahal Gitu Pasti Pikiran Dipikirannya Teman-teman Gitu kan Padahal Teman-teman Allah Subhanahu Sudah Mengingatkan kita Di dalam surat Di dalam Quran Surat Al-Imran Ayat 159 Nah ini dibuka ya Teman-teman itu Quran Surat Al-Imran Ayat 159 Yang Gila Ini Mau bacakan artinya Sedikit aja ya Maka berkat Rahmat Allah Engkau Muhammad Berberapa Lemah Rebut Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berarti Kasar Maka Mereka Akan Menjauh Dari Sekeliling Mereka Maka Dari Itu Maafkanlah Mereka Dan Mohonkanlah Ampun Atas Solusan Itu Ya Itu kan Udah Dijelasin Udah Diingetin Terimpan Oleh Allah Untuk Memaafkan Kesalahan Orang Lain Teman-teman Dan Teman-teman Pasti Tau Bahwa Allah Yang Maha Tinggi Yang Maha Aku Yang Maha Esa Yang Maha Besar Mampu Memaafkan Kesalahan Hamba Hambanya Lalu Siapa Kita Siapa Kita Yang Terlalu Sombong Yang Tidak Mau Memaafkan Kesalahan Saudara 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 Kita Teman-teman Perlu Ketau Juga Bahwa Maaf Itu Bukan Untuk Dia Bukan Untuk Orang Bukan Untuk Mereka Yang Menyakiti Hati Kita Tetapi Maaf Itu Untuk Diri Kita Sendiri Teman-teman Mengapa Demikian Karena Jika Kita Terus Menyimpan Dendam Menyimpan Amarah Di Dalam Hati Ini Hati Akan Menjadi Sempit Akan Menjadi Sakit Betul Apakah Betul Teman-teman Akan Jadi Sakit Kita Juga Akan Jadi Sakit Beda Lagi Kalau Kita Maafkan Hati Akan Jadi Tenang Pikiran Jadi Tenang Akan Sehat Akan Akan Jadi Tenang Semuanya Maka Maafkan Teman-teman Orang Yang Maaf Itu Akan Mendapatkan Keutamaan Yaitu Antaranya Akan Dicintai Oleh Allah Siapa Yang Tidak Mau Dicintai Oleh Allah Lalu Akan Dapat Kemuliaan Di Sesuai Dalam Quran Surat Al-Imran Ayah 133 Sampai 134 Nanti Dibuka Istimewa Bukan Maka Dari Itu Maafkan Kesalahan Orang Lain Teman-teman Dia Juga Punya Kata-kata Punya Kalimat Kayak Gini Ini Temu Si Gak Si Dapat Dari Cari Cari Kesalahan Itu Bukan Untuk Dilupakan Tetapi Untuk Direlakan Untuk Direlakan Untuk Dimaafkan Karena Kesalahan Itu Kalau Dilupakan Sulit Kalau Hal Yang Sulit Itu Jangan Dilupakan Maka Dari Itu Kesalahan Itu Harus Direlakan Dan Juga Dimaafkan Bukan Untuk Dilupakan Oke Teman-teman Ya Gitu Cukup Sekian Cuci Tangan Sampai Bersih Cukup Sekian Dan Terima Kasih Terima Saja Teman-teman Yang Bisa Dila Sampaikan Dalam Video Kali Ini Mohon Maaf Bila Dutur Kata Dila Yang Salah Kurang Berkenan Jadi Teman-teman Mohon Maaf Sebesar Sesanya Teman-teman Ya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wab Wab Bismillah Cinta Penjadkan Doa Pada Yang Kuasa Bersujud Padanya Dengan Air Mata Insyaallah Ramadan Membawa Hikmah